Yang pemirsa dalam rangka memeriakan HUT RI ke-78, calon anggota DPRD Kota Jambi dari Partai Nastem Kota Jambi, Riza Delviarista, menggelar kegiatan turnamen domino. Turnamen ini juga turut dihadiri oleh Ketua DPW Nastem Provinsi Jambi, Syarifasa. Dalam mempererat silaturahmi dan kemeriahan menyambut HUT Republik Indonesia ke-78 tahun, bakal calon anggota DPRD Kota Jambi, Riza Delviarista, turut menyelenggarakan kegiatan turnamen domino di sekitar kejamatan Jambi Timur. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPW Partai Nastem Provinsi Jambi, Syarifasa, dan Ketua DPD Partai Nastem Kota Jambi, Jeffrey Zen. Dalam kegiatan tersebut, Syarifasa sangat mengapresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan oleh caleg muda dan milenial yakni Riza Delviarista. Untuk tokoh pemubi di sekitar Jambi ini, laksanakan kegiatan untuk domino. Mudah-mudahan pertandingan domino ini akan bermanfaat menghibur masyarakat dan bangga menggirikati. Kemudian, Ketua DPD Nasdem Kota Jambi, Jeffrey Zen, menyampaikan bahwa Riza Delviarista merupakan kaum muda dan milenial yang sangat enerjik dan semangat untuk maju, memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di wilayahnya. Sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh caleg kita, khususnya di DAPL 4, yaitu saudari Riza Delviarista, di melakukan caleg milenial. Karena ke depan, pemilih milenial itu banyak. dan dinasdem sendiri itu kaleg milenialnya banyak. Banyak juga, setiap DAPL ada. Sementara itu, Riza Delviarista, selaku bakal calon DPRD Kota Jambi dari Partai Nasdem Kota Jambi, nomor 6, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi dan mempererat kekompakan dengan masyarakat sekitar. Semoga ajang, ajang dilaturahmi, bagi masyarakat, kita pilih rumah, Jambi Timur, Selayongan, Pasar, dan Jambi Timur. Sandi Cik TV melaporkan.